Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke, di video kali ini Aku mau ngebahas tentang series Secret Invasion di Disney Plus Tentunya ini mungkin agak keawalan ya guys Tapi gak apa-apa, kita get to know dulu Tentang berita-berita dan karakternya siapa-siapa aja Yang berperan dalam series ini Beberapa hari ini di internet Beredar banyak sekali ya guys, foto-foto Para pemeran Secret Invasion Yang sudah memulai pengambilan gambar Dan produksi film mereka Lokasi syuting juga bertempat di outdoor Dan di keramaian, tentunya foto-foto Akan mudah kesebar ya guys Sejauh ini informasi yang kita dapat bahwa Untuk lokasi syuting yang ada di foto ini Bertempat di Leeds City Center, Inggris Dan dalam lokasi syuting Secret Invasion ini Terlihat foto karakter-karakter Para pemeran yang sudah pernah kita lihat Dan karakter-karakter yang baru belum pernah join di MCU Menurut IMDB, series Secret Invasion Akan berjumlah 6 episode Dengan para pemeran atau castnya adalah Beberapa pemain memang masih dirahasiakan Mereka memerangkan karakter siapa di MCU Kalau menurut Disney Invasion dari tahun lalu Kevin Feige berkata bahwa Secret Invasion ini adalah Salah satu proyek terbesar Marvel Studios untuk Disney Plus Dan diumumkan sebagai series dengan proyek pengembangan bertahun-tahun Dengan pemeran yang akan kembali di series ini The one and only Samuel L. Jackson A.K.A. Nick Fury Dan Ben Mendelsohn A.K.A. Talos Gila sih ya Kalau emang benar guys Intinya ini serial bercerita tentang Seklompok alien Skrull Yang memiliki kemampuan shape shifting kayak Raven di X-Men Berubah bentuk menyerupai setiap manusia Yang telah menyusup ke bumi selama bertahun-tahun Kelingkungan masyarakat manusia Menggantikan beberapa orang-orang penting Tokoh politik, senator Bahkan hingga para pahlawan super MCU di bumi Selama bertahun-tahun mereka ini kayak mengendap-ngendap gitu ya Nanti di video yang lain kita bisa bahas lebih detail Cerita tentang Secret Invasion ini dari segi komik ya guys Untuk foto-foto yang beredar aku mau bahas the one and only Emilia Clarke The Mother of the Dragon Aku fans banget nih guys sama Emilia Clarke Karena kemarin baru rumor-rumor doang ya dia ini join MCU Tapi finally akhirnya kita bisa betulan ngeliat dia join MCU Dan debut- debut pertamanya adalah di series Secret Invasion Berarti total karakter penting di Game of Thrones yang sudah join MCU Ada Jon Snow, Robb Stark, Daenerys Targaryen Tinggal tunggu aja ya Sansa Stark join MCU sebagai Jean Grey Phoenix Dan masih ada karakter lainnya di Game of Thrones yang gabung di film Marvel Memang namanya skill dan kemampuan acting Kalau memang bagus ya bagus aja ya guys Untuk karakter yang diperankan Emilia Clarke Ini juga masih top script banget ya guys Katanya dia memerankan Abigail Brain Agent Sword Tapi gak mungkin ya sekelas Emilia Clarke Cuman meranin Agent Sword biasa Itu gak mungkin banget Kalau menurut aku dia akan memerankan Ratu Skrull Gwynn Veranke Karena vibe Emilia Clarke itu pasti ratu-ratu gitu ya guys Sayang banget kalau cuman agen biasa aja Mungkin di awal dia memerankan Agent Kemudian terungkap jadi dirinya sesungguhnya Bahwa dia ini Gwynn Veranke, Gwynn of Skrull Yang menyamar sebagai Agent Sword Tapi kok aku gak rela ya Mbak Emilia Clarke ini jadi jahat dan dicat seperti itu Badannya hijau ya Tapi ya sudahlah Kalau memang begitu keharusannya Padahal kalau boleh jujur ya Aku pengen banget dia meranin karakter Clea Penyihir berambut putih kawannya Doctor Strange Pasti bagus banget guys Dan terlihat di sebuah video unggahan netizen Twitter Emilia Clarke sedang memerankan sebuah adegan Ia panik karena diikuti oleh orang di belakangnya Yang ternyata adalah Maria Hill Mungkin ini adalah bagian dari scene cerita Di salah satu episode nantinya di series ini Yang diceritakan bahwa Emilia Clarke ini Punya sebuah rahasia Sehingga Agent Maria Hill ini curiga dan mengikutinya Tapi jangan percaya guys Ini kan Skrull jadi hati-hati Di foto yang beredar Terlihat lokasi syuting juga dibuat mirip Seperti negara Rusia Para figuran memakai topi berbulu khas Rusia Cuaca dingin Dan banyak kalimat-kalimat Rusia Yang menghiasi lokasi set Secret Invasion Dan ada salah satu tulisan Rusia Yang bertuliskan Welcome to the club Emilia Clarke Artinya selamat join di MCU Emilia Di foto yang beredar ini juga terlihat Ada set festival Rusia juga Yang bertempat di The Peace of Holes Atau Halifax Yang dimana lokasinya ditutup dari keramaian Sehingga tidak ada foto yang bocor ya Mungkin setnya ini dibuat mirip dengan daerah Eropa Negara Rusia Jadi sudah fix ya Mungkin aja ceritanya nanti di series Berset di negara Rusia Dan negara-negara lainnya Oke next ada foto Samuel Jackson Memerankan Nick Fury tentunya Terakhir kali kita lihat dia ini Ada di ending Spider-Man Far From Home Dimana dia lagi di luar angkasa Bareng teman-teman Skrullnya Dan ternyata di Spider-Man Far From Home Yang yang menjadi Nick Fury Dan Maria Hill adalah Talos dan istrinya Yang jadi pertanyaannya Apa yang terjadi ya di luar angkasa sana? Kenapa Nick Fury di series ini Tiba-tiba balik ke bumi dengan tanpa penutup matanya Dan dia juga terlihat tua dengan jenggotnya Mungkin ada yang terjadi ya di luar angkasa sana Next foto kita lihat Kobe Smulder dan Ben Mendelsohn terlihat bersama Di film mereka memerangkan karakter Talos dan Maria Hill Jangan tertipu ya guys Bisa aja mereka ini Skrull Next foto terlihat karakter baru Yang diperankan oleh Kingsley Benardir Katanya sih dia berperan sebagai pemimpin Skrull Selain Talos Karena Skrull itu banyak ya Dan gak semua mau menghancurkan bumi Ada juga yang baik hati ya guys Rumornya ini sebagai bibit awal Mungkin untuk pengenalan karakter Super Skrull Next foto ada aktris Yang teridentifikasi sebagai Irina Kara Memerankan karakter rahasia Sebagai wanita blondi Terlihat berjalan dengan hati-hati di malam hari Dan tentunya jangan lupa Dengan karakter Skrull yang muncul di WandaVision Diperankan oleh Lori Livingstone Namun aslinya masih anonim ya Namanya siapa? Maybe dia akan muncul juga di seri Secret Invasion Karakter agent Sharon Carter Di seri The Falcon and the Winter Soldier Juga disinyalir suspek adalah Skrull Yang gak rileks sama sekali Dengan konflik yang terjadi di film The Falcon ini Mungkin aja si Sharon Carter ini Sudah diganti oleh Skrull Maybe Mungkin untuk informasi awal-awal itu dulu ya Siapa sih yang gak excited Dengan seri Secret Invasion ini Bayangin konfliknya ini Seperti-seperti adu domba ya Antara sesama hero dan manusia Karena Skrull bisa chef shifting Hal yang paling mengesalkan dalam memerangi penjahat Adalah kita gak tau penjahatnya siapa Kita diadu domba Dan kita harus melawan temen kita sendiri Jadi kesel ya Di komik sendiri Secret Invasion merupakan event besar ya guys Di komik Dan aku saranin kalian wajib nonton animasi film Avengers Film kartun di Disney Plus Avengers Earth Mighty Hero Season 2 Dari episode 6 mungkin sampai episode 10 ya Kalau aku gak salah Ini semua menceritakan tentang Secret Invasion Skrull Dimana mereka ini menggantikan Mockingbird Mereka menggantikan Captain America How I Bahkan Iron Man Dan hero-hero aslinya mereka sekap dan mereka bius ya Di sebuah kapal luar angkasa Dan kalau di versi kartunnya Gwynn Ferenke Queen of Skrull Ini menyamar sebagai Mockingbird Agent of S.H.I.E.L.D. Atau si Agent Sword ya Kalau di film ini Mungkin aja si Emilia Clarke ini salah satunya Dan maybe dia ini memang ratunya I hope dia memang bener-bener jadi ratu ya guys Oke temen-temen semuanya Itu dia video dari aku Terima kasih sudah menonton Don't forget to like dan subscribe ya guys Dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar Tanggapan kalian tentang video ini Thanks for watching my videos Kita ketemu lagi ya di video-video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya Bye-bye